Intro Halo semuanya, kembali lagi di Florida Lanif Dan kali ini kita lagi jadi Cibubur Tempatnya di pengepul workshop Pengepul workshop Tapi kali ini bukan acara pengepul workshop Iya, auto netcare Ex-pengepul mobil Iya Iya, ini kan ada dari Menzerna Dari SolarGuard, Comfort, SuperSpring, Frontier, Grass, segala macam Ada banyak banget nih Karena kita, ini adalah kerjasama kita yang pertama Betul Nanti next akan ada kerjasama lagi yang berikutnya Benar Dan karena ada pengepul mobil di sini Jadi banyak kan, gue tuh banyak customer yang Apa ya Mau datengin mobilnya Tapi pengen pake towing nih Nah, itu Tinggal kau telpon Datang towing kami Siapkan uang Kalau uang yang gak ada pake debit Terima, gesek, bayar Selesai Nah, langsung bisa dipotting di sini Pulangnya, pulangnya kinclong Pulangnya kinclong Langsung ditutup di rumah pake plastik dari auto netcare Setelah masih aja jualan ya kan Oke, jadi ini kita berharap Buat temen-temen yang rumahnya tinggal di Raci Bubur Iya Pengen detailing mobil Pasti kan ke auto netcare nih pikirnya Tapi gak cuma detailing Benar Nah, ada apa nih kita nih? Kita adalah cuci tanpa sentuh Cuci tanpa sentuh Itu adalah suatu momok menakutkan buat mobil-mobil modifikasi Khususnya yang udah catnya basah wet look katanya Iya Takutnya ada swill Nah, kalau di auto net yang Auto net ya Kita di auto netcare Cucinya itu Tanpa sentuh Dan langsung begitu semprot sekali Langsung jadi Iya Bersih Wet look juga Bersih dan cepat Bersih cepat Sekarang kita pake sampo dari Gress Nah, berhubung orang Gress yang udah datang Kita langsung aja ke sana Yap Oke Oke, sekarang kita sudah sama Mas Ian dari Gress Indonesia Dimana untuk cuci mobilnya Seperti yang gue bilang tadi Gue gak pengen cuci mobil auto netcare itu Ecek-ecek Kayak cuci mobil yang Ya begitulah Maksudnya Kita kan udah detailing Udah coating Udah pasti kan barang-barangnya premium Cuci mobil pun Kita harus pake yang premium Nah Apa sih mas yang membedakan Gress Sama cuci mobil biasa mas? Oke Kita punya 3 varian sampo Yang datang ke Indonesia Sebetulnya Di Rusia-nya sendiri Itu ada 16 varian Tapi yang sesuai dengan Kontur cuaca Indonesia Itu hanya 3 yang kita datangkan di Indonesia Apa aja itu mas? Yang pertama kita ada Apa mas? Active foam extra Active foam extra ini Kelasnya dari menengah ke bawah Untuk kotoran ringan Sampai sedang Jadi Kebanyakan mitra kita 300 mitra seluruh Indonesia 300? Iya Sudah 300 seluruh Indonesia Oke Lebih Dan semakin bertambah setiap bulannya Oke Nah Kebanyakan menggunakan produk Active foam extra Untuk mencuci motor dan mobil Oke Nah Untuk kelas premium Kita bisa menggunakan Active foam effect Karena kenapa? Dia memiliki efek kilau lebih Setelah pencuciannya selesai Jadi dia menghasilkan efek Mengkilap Dan juga kalau pakai yang ini Itu ngelapnya Nggak usah dilap Pakai angin aja ya? Bisa Nah Ini ada sedikit efek Hydrophobicnya Jadi ada sedikit efek Daun talasnya Seperti itu Nah Yang varian terkuat di Gras Indonesia ini Atau di Gras Rusia Itu adalah Active foam truck Ini untuk kotoran heavy duty Seperti Setelah off-road Atau Mobil-mobil travel Travel yang Menempuh jarak jauh Truck Pokoknya Kotoran-kotoran Yang tingkat Kotorannya itu berat Berarti kalau lumpur-lumpur gini Kita pakenya apa mas? Kalau Lumpur seperti ini Karena kita sesuaikan juga Dengan Jenis mobilnya Kalau Lumpur yang menempel Di jenis mobil Premium seperti ini Kita rekomendasikan Menggunakan Active foam effect Oke Nggak perlu pakai yang Foam truck ya? Tidak perlu Karena efek pun Bisa Tapi gini mas Mungkin Kalau kita ngomongin Kayak nggak percaya gitu ya Betul Masa sih Kok bisa nyuci mobil Eksteriornya Tanpa disentuh Nggak pakai dilap-lap Terus bisa bersih Soalnya kan Kadang-kadang ya Kalau orang nge-lapnya nggak benar Betul Itu bisa bikin Bodi-bodi baret Betul Jadi banyak thrill-nya Ya nggak? Terus yang kedua Kalau dia ngelapnya nggak rapi Suka belang Betul sekali Pas udah kering baru kelihatan Wah yang ini nggak dilap Yang ini dilap gitu Ada bekas pulau-pulau Nya gitu kan Nggak enak ya Betul Nah ini disini ada mobil Wrangler Yang Abis kita pakai off-road Kotornya sih Paul Satu Dua Sampai kebat Kotor banget lah pokoknya Bisa mas Ini tanpa disentuh Tanpa disikat Digosok Kita bersih Tentu bisa Sama kolong-kolongnya juga Bisa Tentu bisa Coba mas Oke Kita langsung perhatikan aja Oke Saya disini sudah mencampurkan Active foam effect Dengan air Jadi dikasih air lagi ya Betul Berarti konsentrat ya Konsentrat Konsentrat kita yang kita pakai Itu sekitar 135 ml saja Untuk satu liter air Satu liter? Satu liter air Banyak dong berarti ya Betul Nah setelah kita campurkan Di gelas takar ini Langsung masuk ke dalam foam lens Ini satu liter Nah tadi saya sudah melakukan pencucian Untuk satu mobil itu Habis setengah Setengah botol ini Betul Nah ini masih bisa satu mobil lagi Jadi untuk satu botol ini Minimal Dua Dua mobil yang bisa dicuci Dua mobil yang bisa dicuci? Iya Kalau ukurannya masih Ukuran SUV Oke berarti per mobil sekitar 60 ml ya Betul 65 ml lah Betul Oke Apabila mobilnya lebih besar Mungkin hanya satu botol ini Sudah habis Oke Terus langsung aja dipasang? Oke Langsung aja kita langsung praktekan Ini perlu dibasangin dulu kan? Kalau kondisi mobil keadaan Dingin Atau sudah didiamkan Beberapa menit Misalkan 10 menit Atau 15 menit Itu bisa kita langsung eksekusi Dengan menyemprotkan sampo Oke Karena kelemahan sampo Apapun itu Itu tidak bisa Mencuci di atas Sinar matahari Oke Atau kondisi mobil yang Dalam keadaan panas Makanya kita kasih atap semuanya ya Betul Ini sangat bagus sekali Karena sudah keduh sekali Dan Membuat Kerja sampo Lebih maksimal Oke Sip Yuk Aku liatin aja ya Siap Nanti saya eksekusi dulu Mas Biba ya Jadi jelas lebih cepat ya Langsung disiram sampo Tanpa harus di airin dulu Disampoin Abis itu di airin lagi Biasanya kan 3 step tuh Betul Jadi langsung sampoin Abis itu langsung disiram Nah Ada metode lain Apabila Karakteristik kotorannya Itu sangat tebal Seperti Tumpukan-tumpukan lumpur Yang memang tebal sekali Itu memang harus Dibuang Dibuang beberapa tumpukannya Setelah tipis-tipis Setelah Kotorannya tipis Baru kita Aplikasikan sampo Oke Dan itu tetap Jauh lebih cepat Ini kita naikin dulu Kali hidroliknya Perlu gak? Sebetulnya tidak Gak perlu ya Gak perlu sih sebetulnya Tapi ngasih tau aja Kalau cuci disini Bisa pakai hidrolik Nah betul Dan promosoft opening ini Ini dicuci dengan sampo grass Cuma 40 ribu aja Dan Kalau kalian pengen tau Cibugur dimana Langsung aja Buka google maps Cari auto net care Cibugur Nanti kalian bisa cuci disana Atau kalian bisa detailing Coating Pasang kaca film Pasang karpet Semuanya disini Oke Langsung Langsung kita mulai Selalu diingatkan Mencuci dengan metode touchless Itu harus dari bawah ke atas Karena Bagian yang terkotor Itu biasanya terdapat Di bagian bawah Oke kita langsung Ini aplikasi kami Langsung rontok Tuh kan Tanpa disikat-sikat Langsung rontok lumpur-lumpurnya Turun semua ke bawah Sanggi ya Ini termasuk kolong-kolongnya Juga rontok sendiri mas Iya Betul Rontok sendiri pak Makanya nyuci cepet banget ya Makanya nyuci cepet banget Jadi cuma kasih sabun Habis itu Tukung 2 menit Langsung bilas Selesai Selesai Keringkan Keringkannya pake apa? Microfiber Pake nama fiber Microfiber Karena kita rekomendasi Microfiber kenapa? Apabila masih ada tetesan pasir Dia terjebak di Dalam microfibernya Betul Jangan pake Plaskamios Nah Apa tuh yang karet-karet gitu Betul Jadi kalo gue biasanya Kalo masuk ke tempat cuci Ngeliat Oh masih pake Itu lap karet Nah udah Gak usah masuk Betul Tapi memang Microfiber lebih mahal Udah nih Langsung kita rontok semua ya Tuh udah tuh Iya Canggih Ini hitungan disana Hitungan 2 menit itu harus diperhatikan bahwa Pertama kali sampo menyentuh mobil Itu sudah terhitung detiknya Jadi ketika mengaplikasikan sampo Selama 1 menit Jadi kita tinggal tunggu 1 menit aja Gitu Jadi hitungan 2 menit Itu akumulasi dari pertama kali Awal sampo nempel di mobil Jadi tadi awal nyemprotkan Mulai dari kanan Mulai dari kanan lagi ya Betul Oke Mas ini kayaknya gak pernah deh mas Nah Ini adalah kotoran yang sangat tebal Seharusnya Ini dibilas oleh Tekanan high pressure dulu Baru yang tipis-tipisnya Kita aplikasikan sampo Oke Nah ini kotoran Bukan tidak terkena sampo Samponya sudah menyerap ke kotorannya Tapi kalo di pressure langsung hilang? Langsung hilang Oh langsung hilang Oke kita langsung hilang ya Karena waktunya sudah 2 menit Berapa menit tuh? Berapa menit? Tuhan lah Tadi kita ada ngobrol-ngobrolnya sih Oh iya kan jadinya lama Iya betul Tapi Gila ini lihat deh Kayak kakinya tuh bersih semua tuh Tuh Tadinya penuh lumpur offroad Sekarang hilang Luar biasa Jadi emang beneran terbukti Kalo kalian gak percaya Silahkan datang kesini Buat temen-temen yang tinggal di Cipubur Di Jonggol Jonggol mah kejauhan ya Langsung aja Kita searching di Google Maps Autonite Cipubur Karena kita pake sampo grass Buat cuci mobilnya Nah Sekedar informasi Sampo grass itu aman untuk mobil kalian Karena sudah 18 tahun diproduksi Di usianya sendiri Dan riset di Indonesia itu mulai dari 2017 Dan tidak menggunakan bahan-bahan berbahaya ya? Betul Sudah dicek di lab IPB Dan sudah lolos sertifikasi Ijin edar Kementerian Kesehatan Indonesia Kementerian Kesehatan ya? Iya Jadi produk kita aman buat Ramah lingkungan dan ramah pengguna Ya buat penggunanya tuh gak bikin bengek Karena kebanyakan AF biasanya Betul Pak Jeki Rubicon yang kotor tadi Bersih loh Langsung rontok ya Keliatan sih tadi busanya begitu disemprot Dari putih langsung jadi coklat-coklatnya itu ya Betul Gile Jadi bahasa simpelnya mungkin dia melunakan kotorannya itu Tapi ramah buat fernis mobil Betul sekali Kita bikin garis-garis Iya Apa namanya? Suil Suil Laba-laba segala macem Terima kasih berat nih Mungkin nanti next kalau ada auto net care lagi kita harus ajak Grace ya? Bener Anak-anak modifikasi wajib pakai ini juga ya? Iya Iya kan? Kalau mas Ridwan dan pekerja cuci tidak main basah-basahan lagi Oh iya bener Jadi aman Tidak bersentuhan dengan mobil secara langsung dan tidak bersentuhan dengan sampo secara terus bener Tidak bikin tangan jadi retak-retak keriput gitu Udah kayak di Eropa lagi kita sering lihat di Eropa itu orang cuci sendiri Nah di Eropa pakai Grace Iya udah gitu pakai segini ya Indonesia nggak kalah sekarang? Iya Nomor satu soalnya di Rusia Merona Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman Selamat datang di auto net care Cibubur Hari ini kita akan melakukan grand opening auto net care Cibubur yang bekerja sama dengan pengopul mobil Mari bersama-sama kita saksikan pemotongan tumpung beserta pemotongan pita untuk grand opening auto net care Cibubur Bismillahirrahmanirrahim Cocok kau rasa Wih Terima kasih 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 Terima kasih